Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini hangat diperkatakan tentang undi-mengundi, ialah mentang-mentanglah pilihan raya PRN di enam buah negeri akan dijalankan tidak lama lagi. Maka berlakulah serang-menyerang antara parti-parti yang bakal bertanding dalam pilihan raya tersebut. Yang paling teruk diserang ialah parti UMNO dan DAP. Yang aku hairan, DAP juga yang menjadi masalah. Asik-asik salah DAP, asik-asik salah DAP. Salah orang lain tak ada, haa macam itulah. Adakah DAP inilah yang paling bermasalah? Ataupun ada lagi parti yang lebih bermasalah daripada DAP? Itu yang menjadi persoalan besar dalam buah fikiran saya. Ini semua gara-gara apabila Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional membentuk kerjasama, membentuk kerajaan perpaduan. Sehingga itu menjadi satu peluru yang cuba ditembak semula kepada Anwar dan juga Zahid Amidi. Namun, petang ini kita dedahkan satu rahsia yang tak pernah orang tahu, rahsia tentang Muhyiddin Yassin yang baru-baru ini. Dia kata, dia agak pelik. 40 tahun dia bersama dalam UMNO, kata Muhyiddin. 40 tahun dia bersama dalam UMNO, tapi dia tak pernah tahu UMNO mengajak orang UMNO mengundi. Pemimpin UMNO mengajak pengundi UMNO, akarubi UMNO, sokong DAP, kata Muhyiddin. Dia kata tak pernah tahu. Tapi rupa-rupanya, di sebalik apa yang dia cakap itu, dia lupa satu perkara yang, Haa, itu yang saya nak kongsi dengan anda semua. Tapi anda janji dulu, share video ini, supaya semua orang tahu. Ini pendedahan luar biasa daripada seorang pemimpin yang luar biasa. Muhyiddin sebenarnya bingung anggap gesaan UMNO undi DAP luar biasa, kata DAP. Seorang pemimpin DAP menganggap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai bingung. Apabila dia menganggap gesaan UMNO agar ahlinya mengundi DAP sebagai luar biasa. Ahli jawatan kuasa eksekutif CEC DAP Sheikh Umar Bagrib Ali, bahkan mengingatkan pemimpin bersatu dan perikatan nasional, berkenaan bahawa gesaan sebegitu bukanlah sesuatu yang ganjil. Saya merujuk sikap bingung yang disahirkan oleh Muhyiddin apabila ada pemimpin UMNO meminta ahlinya menyokong DAP pada pilihan raya negeri PRN yang akan datang. Kata beliau, pada hakikatnya, Muhyiddin sendiri pernah mengajak rakyat menyokong DAP. Ini yang hairannya. Kata ahli jawatan kuasa eksekutif CEC DAP ini, yaitu Sheikh Umar, dia kata bahawa pemimpin bersatu yang juga Muhyiddin Yassin itu, sebenarnya sudah lupakah, bingungkah, atau apakah, pada hakikatnya Muhyiddin sendiri pernah mengajak rakyat menyokong DAP. Haa, sekarang kata Muhyiddin, dia pelik luar biasa. Dia hairan luar biasa. Ganjil luar biasa. Dengan ajakan UMNO menyokong DAP. Tapi Muhyiddin lupa bahawa dia pun pernah mengajak para penyokong supaya menyokong DAP. Jadi ini mungkin dilupai oleh Muhyiddin, kata Sheikh Umar. Dia kata, Muhyiddin dah mula bingung. Meskipun dia rasa agak luar biasa, apabila ada pemimpin UMNO menyuruh ahli-ahli parti itu menyokong DAP, sebenarnya ia bukanlah sesuatu yang ganjil, bahkan buat dirinya sendiri, kata beliau. Hal ini kerana Muhyiddin sendiri pernah berkempen agar orang ramai menyokong DAP, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Semalam, Malaysia Kini melaporkan, Muhyiddin sebagai berkata, tindakan bekas setiausaha agung UMNO Ahmad Maslan, menggesa ahli parti itu memberikan sokongan kepada DAP dan PRN tidak lama lagi sebagai luar biasa. Nah, ini yang dikecam oleh Sheikh Umar. Beliau kata, itu sesuatu yang bingung. Muhyiddin sebenarnya bingung, kerana Muhyiddin juga pernah berkempen, secara sendiri, Muhyiddin sendiri pernah berkempen agar orang ramai menyokong DAP. Kata beliau, kata Muhyiddin, selama hampir 40 tahun, dia berada dalam UMNO, itulah kali pertama dia mendengar pemimpin parti terbabit, yaitu pemimpin UMNO, meminta anggota parti UMNO menyokong DAP. Pun begitu, ahli parlimen pagoh itu berkata, terpulang kepada ahli UMNO, sama ada mahu menyahut seruan berkenan atau tidak. Kami, Perikatan Nasional, membuat kajian dan mendapati, pada pilihan raya lalu, pemindahan sokongan daripada UMNO kepada DAP tidak berlaku, kata Muhyiddin lagi. Yalah, memanglah, waktu itu kan belum ada kerjasama. Selepas kerjasama, barulah kita boleh nilai. Memang tak boleh dinilai waktu itu. Sekarang, baru kita boleh nilai. Apa yang berlaku, kata Muhyiddin, mereka pengundi penyokong PN, kerana mereka menyokong PN, kerana perjuangan UMNO tidak seperti dahulu, kata beliau lagi. Untuk rekod selain Ahmad Sheikh, pemimpin DAP juga mengajak pemimpin parti berkenan memenangkan calon UMNO sebagai sebahagian daripada usaha menjayakan kerajaan perpaduan. Setiausaha publisiti kebangsaan DAP, Tio Ni Ching berkata, ahli dan penyokong parti itu perlu mengetepikan sebarang perbezaan yang mungkin wujud sebelum ini, sebaliknya melihat masa depan lebih baik. DAP sudah pasti mahu memenangi semua kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi, dan kami juga berharap rekan komponen seperti PKR, Amanah dan juga UMNO turut menang di kawasan mereka, katanya di petik utusan Malaysia. Sheikh Umar berkata, pada Januari 2018, Muhyiddin sendiri pernah mengajak penyokongnya memberikan sokongan kepada DAP. Dalam ucapannya, kata Sheikh Umar, Muhyiddin berkata, prinsip bersatu, siapa bertanding atas tiket Pakatan Harapan PH, DAP ke, amanah ke, atau keadilan, kita sokong 100%. Sheikh Umar, yang juga bekas Exko Johor berkata, seruan mana-mana parti untuk mengukuhkan kerajaan perpaduan adalah penting bagi memastikan kestabilan politik dan pemulihan ekonomi berlangsung di Malaysia. Kali ini, gabungan 19 parti telah bermofakat untuk merealisasikan titah yang dipertuan agong agar sebuah kerajaan perpaduan dibentuk selepas PRU 15. Jesru, walaupun Muhyiddin rasa luar biasa, ia bukanlah batu penghalang untuk parti-parti dalam kerajaan meneroka ya. Neratif, baru politik rentas parti bagi mengekalkan kestabilan dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Ini termasuklah semasa berdepan dengan PRN akan datang, kata beliau lagi. Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.